Dua, yang dari persoalan ini, laporan polisinya hanya satu, perintah penyidikannya dua. Jadi kasus habil risiko ini, kasus luar biasa dan kasus aneh, khusus habil risiko. Dulu perkara-perkara subjeksi, tak pernah satu LP, dua subjeksi, zaman-daman dulu perkara subjeksi. Dan saya juga mengalaminya, sebagai penyidikannya satu, tapi untuk habil risiko, LP-nya jatuh setindiknya dua. Ini tidak dikenal oleh buatan berkentangan dari atur mutafori, berkentangan juga dengan Tuhan. Oke, itu yang ketiga, yang keempat, ada keempat, itu disangkakan pasal 160. Pasal 160 itu, itu sudah dari formil menjadi trik. Nah, jadi harus, polisi harus membuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat, akibat dihasut oleh habil risiko. Nah, sudah diputuskan. Dan sudah diputuskan, sampai saat ini, tidak ada orang yang melakukan pidana hasil-hasutkan habil risiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! besok ya saya kita yuk 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 Gak lucu, lawyernya kena pasal 160, pasal 93, pasal 216, itu agak mundur dikit. Bang sedikit tadi seperti apa suasana di dalam hari ini? Ya Alhamdulillah, persidangan hari ini bisa berjalan dengan lancar, walaupun memakan waktu. Kita juga sampaikan tadi, kita bacakan dalil-dalil kita dalam perumat kera-peradilan. Kita sampaikan juga perbaikan dan tambahan ya, yang tidak bersifat atau tidak mengganti substansi. Itu jadi diaminkan oleh Hakim Tunggal tadi, sudah dibacakan oleh para kuasa hukum. Bang tadi sempat meminta Pak Habib sendiri untuk hadir kepada bajelis, tapi seperti apa? Ini Pak Alhamdulillah tadi yang... Jadi saya tadi mohon bantuan, di dalam perkara-peradilan, itu acaranya semi pidana. Dalam perkara pidana, itu bisa dihadiri oleh perkara. Jadi dia bisa dihadiri juga oleh penghubung semestinya. Kebiasanya begitu. Nah cuman kita tadi menyampaikan itu kata-kata Pak Alhamdulillah, cukup dengan kuasa hukumnya. Ya kita terima aja, tidak perlu cepat, belajar, 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 belajar. Tapi jadi kita mohonkan agar dia dipanggil dan dihadirkan Habib, supaya anda jelas dan puas. Kecewa nggak sebab Habib jadi tidak kaya yang tidak bisa datang? Sebenarnya kita kecewa Habib tidak bisa dihadirkan, karena begini, yang mengalami kasus ini secara langsung, itu adalah Habib sendiri. Jadi apa dia sudah pernah dipiksa sebagai saksi, apa dia sudah dipiksa sebagai tersangka? Dengan penetapan tersangka dan penangkapan yang kita persoalkan tadi, orang ini, Habib ini dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba diadakan penangkapan. Semestinya, apabila panggilan pertama saksi tidak hadir, keduanya dipaksa, bukan penangkapan. Keduanya langsung dia menetapkan tersangka, menetapkan tersangka sebelumnya, belum hanya sebelumnya, dia sudah menetapkan tersangka dan penangkapan. Padahal penangkapan masih berlaku, penangkapan masih berlaku, tapi sudah menetapkan tersangka. Dari mana dia, polisi bisa mendukikan dua lagu? Sedangkan, polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Maksudnya, dia sudah dibunuh. Tapi ditetapkan setelah ada penangkapan, ada ketenangan dia. Pernatapkan tersangka, ini prematur sebelum polisi menyidik, Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Itu prematur. Semestinya, dia bisa saksi bunuh, baru tersangka. Karena ini, panggilan itu panggilan kita hadir, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi, dia menempat dari pasal surat panggilan itu. Dan surat panggilan itu yang memanggil ini, yang menutupkan tersangka-tersangka ini. Sedangkan pasal surat panggilan itu, pemanggilan tersangka berbeda. Ini adalah dua yang dari persoalan itu. Laporan polisinya hanya satu. Perintah penyidikannya dua. Jadi, kasus Habib Rizik ini, kasus luar biasa dan kasus aneh. Khusus, Habib Rizik. Dulu, perkara-perkara subjeksi, tak pernah satu LP, dua subjek. Zaman-zaman dulu, perkara subjeksi. Dan saya juga mengalaminya. Sebagai peninan saya pun. Tapi untuk Habib Rizik, LP-nya satu, subjeknya dua. Ini tidak dikenal dalam bahwa orang berkentangan dari atur mutafoli. Berkentangan juga dengan tukang. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ada keperluan yang tumpang. Itu disangkakan pasal 160. Pasal 160 itu sudah dari formil menjadi trikmatri. Nah, jadi harus, polisi harus memuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat-akibat dihasilkan oleh Habib Rizik. Nah, sudah diputuskan. Dan sudah diputuskan. Nah, sampai saat ini, sudah ada orang yang melakukan pidana hasil hasilkan Habib Rizik. Tapi sudah ditatangkan pasal 160 itu. Semuanya, kenapa kau melakukan pidana? Aku disuruh hasil, aku mencipa, jadi aku lakukan ini. Baru aku disuruh, jadi tersangka berikutnya. Jadi pelakunya dulu semuanya. Kemudian, tentang pasal 9.3. Perkerumunan. Tentang berkentangan. Kali dalam masyarakat berkentangan itu, siapa yang berkentangan? Berarti yang berkentangan itu masyarakat. Masyarakat itu melanggar pasal 9.3 semua. Sebenarnya masyarakat yang berkentangan, beribu-ribu itu yang jadi tersangka. Bukan sebagai penceramanya. Habib Rizik pencerama, yang berkentangan, munjung. Dalam makhluk Nabi. Nah, jadi yang berkerumun siapa? Yang cerama siapa? Tapi tersangkanya yang cerama. Cepat ini, pasal itu juga berkerumun. Jadi kalau berkerumun, kan berarti dia yang terkena berkerumun. Kemudian, tentu pasal 9.3 itu, bukan pasal 9.3 itu. Karena pasal 9.3 itu adalah pasal tentang karantina. Tentu pasal berkerumun. Itu. Iya. Pasal karantina. Di Ketamburan tak ada karantina. Jadi penderapan pasalnya salam melihatkan. Kemudian, ditetapkan lagi pasal 219. Pasal 219 itu ada tiga ayat. Ayatnya, yang mana bunyi-bunyi pasal itu, ada di ayat 9. Jadi pasal itu, pasal 9.3 itu, bunyi-uncur-uncurnya ada di ayatnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi hanya disangkah, pasal 216 tanpa ayat. Ini salah. Karena bunyi pasal itu ada di ayatnya. Bunyi-uncurnya ada di ayatnya, dunia-uncurnya ada di ayatnya. Dan anjaman hukumannya berbeda-beda. Jadi kalau menyangka pasal 2192, berarti menyangka angka. Menyangka dengan angka, bukan menyangka dengan pasal. Karena pasal itu ada di ayat. Nah, pengalaman saya, ya, 2013 itu, saya esat sudah menulis pasal 2192, yang tanpa ayat, tanpa 50 orang. Apa bedanya dengan penyakit-penyakit? Ya, anjaman itu berbeda. Dan bunyi-uncurnya itu ada di ayat. Pasal 216, ada kata-kata apa? Ada kata-katanya di mana? Ada di ayatnya. Jadi, dasar-dasar itu katanya, penutupan pesangka pasal juangan, pasal bahaya, batal itu. Jadi besok di mana, Pak? Bukan pesangka yang ditutupkan, luar-luar-luar tanpa ayat. ayat pengecapan bersangka itu pengecapan bersangka yang tidak syah bukan mempercohalkan masanya jadi harus jelas misalnya pasal 216 ayat 1 atau dimenakan 216 ayat 2 kenapa 126 ayat 3 nah ini hanya 216 saja sedangkan itu ayatnya banyak dan ancamannya beda-beda yang mana habis dikena ini kan sumpir gak jelas agendanya besok ini jawaban dari termohon diagendakan jam 1 siang insya Allah kita juga akan menghadiri sedang besok lalu agenda berikutnya ini hari Rabu tadi kita tulis hari Kamis itu agendanya saksi dan ahli dari kita dari pemohon lalu Jumat itu agenda dari termohon yang mungkin ada tambahan lagi bukti kunci untuk pasal 160 tadi seperti Bahasa bilang harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik ya nah sampai sekarang itu tidak ada sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan terjangka karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga membuat pengonaran dan lain-lain itu bukti yang harus ada ya untuk pasal 160 nah untuk bukti yang pasal 93 itu ada unsur yang menentukan mengakibatkan kedaruratan kesehatan apakah acara yang dilakukan di ketaburan itu mengakibatkan kedaruratan kesehatan nah kedaruratan kesehatan itu sendiri harus ada penetapan harus ada penetapan dari pemerintah pusat bunyinya jelas gitu ya bahwa dengan ini pemerintah pusat menetapkan adanya kedaruratan kesehatan yang diakibatkan perkumpulan di ketaburan misalnya tidak ada kan sebelum Habib Rizik tidak tersangka nah gitu loh nah untuk pasal 2016 dan sendiri Habib Rizik tidak pernah mengalah-halangi apaan tugasnya hanya cerama sehingga tidak mungkin ada bukti untuk menyerah Haji Rizik sebagai tersangka baik untuk pasal 1 pasal 60 pasal 93 ya Bang ya dan pasal 2016 sehingga sudah tepat kami ajukan ini pemerintah peradilan peratapan tersangka habib Rizik harus dinyatakan dirasa tidak berkumpul terhukum harus dibatalkan dan habib Rizik segera dikeluarkan dari tahanan berarti itu ya Bang pengajuan pemerintah intinya itu ya teman-teman cukup ya terima kasih 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 ya